Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejartv nah kali ini kejartv mau memberikan informasi penting untuk teman-teman yaitu mengenai berjualan buku ternyata kita berjualan buku tidak hanya di offline saja kita jual di toko buku kita jual di pasar offline itu pasar sualayan atau di depan masjid atau di pinggir jalan Nah sekarang kita bisa menjual buku di online nah dan tentunya banyak sudah orang yang berhasil menjual buku nah disini kita bisa jual buku di pusat partner buku Nah teman-teman tahu ya kalau kita misalnya buka Google Play Store ya disitu kan ada kode bagian yang namanya bagian buku nah ini bagian buku nah disini buku-buku yang dijual melalui Playstore Nah jadi pertama sekali teman-teman harus membuka web ini kalau mau berjualan playgoogle.com Oke disini kita akan lihat dulu buku-buku yang dijual Nah seperti ini buku novel atau 7000 dijual ini 7000 ini 10.000 7000 Nah kita akan lihat nih biasanya berbau kayak gini banyak nih Nah kita akan bisa ini ini apakah udah terjual Hai nah ini udah 46 terjual rahasia sukses belajar bahasa Inggris dengan mudah tanpa melalui grammar yang membosankan nah ini udah banyak ya yang terjual udah 46 46 dikalikan dengan ini harganya tadi berapa ya Oh ini gratis ya gratis yang gratis Nah kita kita cari yang berbayar yang berbayar ya yang bestseller nah ini bestseller ini dari terelie nih udah tim 967 nah 967 dikali 58 ada 59 ya 59.000 dikali tadi yang 967 967 nah itu sudah berpenghasilan dikali 59.000 Hai 59.000 kalkulator 57.000 kalkulator ya pik biasanya langsung terbun dikali ini jadi banyak ya 59.000 dikali tadi berapa 967 967 nah ini sudah 55.700.000 dapatnya nah lumayan ya satu buku 5.700.000 kalau misalnya kita itu mengirimkan ke penerbit ya kan biasanya kan penerbit itu mencetak sampai 2000-3000 buku ya kan itu pun belum tentu laku semua gitu kalau kita jual secara online ya terserah teman-teman mau dapatnya berapa gitu nah oke di sini pertama teman-teman klik mulai siap kalau udah mulai teman-teman di sini selamat datang ya mari siapkan akun penerbit oke nah jenis penerbitnya apa ya pengarang yang menerbitkan buku secara mandiri oke distributor atau penjalanan Nah kita klik ini kayak pengarang yang menerbitkan buku sendiri nah nama nama penerbitnya siapa misalnya nama penerbitnya kejar publishing jadi kejar publishing nah negaranya mana negaranya misalnya Indonesia dan baru di situsnya situsnya nggak perlu diisi juga ya nama teleponnya apa Nah silakan teman-teman buat di sini eh nama teleponnya Indonesia ya Indonesia plus 62 nah kemudian teman-teman klik berikutnya di sini persyaratan dan prevensi email saya tidak ingin menerima info terbaru email keap saya ingin menerima info Oke kita klik kita klik siap Nah di sini teman-teman lihat klik saya setuju membuat partner ya Nah kita tunggu sebentar Oke nah ini sudah sudah jadi dan sudah masuk di sini ya beranda katalog selamat datang di Google Playbook pertama-tama tambahkan bisnis anda ke sistem pembayaran kami membuat profil pembayaran dan sini tautkan rekening masukkan pajak ya jadi sekarang ini baru menambahkan buku pertama Nah jadi cara berjualannya itu tinggal menambahkan buku pertama air lihat tampilan baru kami Oke kalau kemarin itu kita daftar itu belum tentu di ini belum tentu di-approve ya Nah sekarang udah banyak di-approve nah di Gmail nah ini lihat selamat datang di Google Playbook jadi gampang banget ya cara ini acara daftarnya langsung di-approve nah disini tambahkan buku jadi pilih opsi jual buku di e-book di Google Playstore tawarkan pertinjauh hanya di Google Book nah ada dua persisnya ini jadi kita jual e-book di Google Play ya yang di Google Play tadi yang ini tadi yang aku bilangnya nah yang ini jadi kalau teman-teman hobi dengan menulis ya buat aja bukunya nanti aku akan ajarin cara membuat bukunya ya aku juga pernah membuat beberapa buku kalau masalah udah berapa buku kebuat dan jual disini teman-teman pilih ID nya di sini ada dua gunakan ISBN atau ehn tapi kalau teman-teman enggak punya SBN silahkan daftarkan dengan daftarkan dapatkan ID buku Google lagi ke baru tel simpan dan lanjutkan ya dan disini teman-teman teman-teman selesai membuat info bukunya 6 judulnya apa di sini deskripsinya apa ID nya apa penerbitnya apa jadi seisi sedetail mungkin ya teman-teman formatnya apa e-book ya kan e-book ada buku bersampel tuku bersampu tipis tidak diketahui e-book aja karena dia elektronik ya nggak mungkin kita kirimkan barang dari tempat kita nah ini kontennya ya ini tanda merah tandanya kita belum beri mengisikannya ini silahkan diisi kontennya apa nih sampulnya nih uploadnya jadi kontennya silahkan teman membuat dari Microsoft bisa dari mana-mana bisa juga nih penampakan harganya nah disini baru teman-teman mau jual harganya sekitar 20.000 30.000 Nah itu mantap banget nah ini ya biasanya kalau misalnya teman-teman tulis disitu 35.000 itu nanti kadang dari Google itu ada diskon-diskon jadi diskon 30.000 30.000 jadi dia memberikan kode kepada orang lain untuk membeli 30.000 Nah usahakan jangan terlalu mahal harganya ya karena kan orang juga susah ya kalau mau beli di online Google Google ini nah ulasan ini ulasannya Oke penetapan harganya silahkan teman-teman isi mau berapa ya word dan tambahkan harganya Oke begitulah cara jualan buku di Google Play Store ya mudah-mudahan teman-teman bisa berjualan sini dan kalau menurut saya strateginya teman-teman setiap lima satu minggu itu upload buku baru setiap minggu satu bulan itu ada empat minggu berarti empat buku nah empat buku kalau satu tahun 4x12 berarti udah 48 ya udah banyak banget bukunya nah tinggal teman-teman promosi lagi melalui ini melalui iklan atau iklan gratis atau iklan berbayar Oke sampai disitu mudah-mudahan teman-teman mengerti ya cara daftarnya sampai jualan ya Oke sampai jumpa dan terima kasih tetap stay disini di channel kejar TV mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih